Ya, sekarang gue mau bahas review Persib dan juga Arema yang bisa menang secara mengejutkan. Nah, mulai dari Persib dulu. Dan ternyata terbukti, seperti yang gue bilang di preview di video sebelumnya, Persib harus bermain Spartan dan fighting spirit tinggi untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk bisa bermain, mempunyai poin lah di laga ini tanpa pelatih kepala. Nah, dan ternyata luar biasa. Jujur, secara permainan memang gerusak-gerusuk, banyak masih bersilewaran, tapi itu gak masalah karena memang belum bata pelatih kepala. Tapi yang gue mau lihat memang fighting spirit. Apakah pemain-pemain Persib ini ditinggalkan oleh pelatih kepala, bisa menunjukkan kepada supporternya bermain di kandang sendiri, walaupun tidak banyak juga, cuma 5 ribuan orang yang hadir. Yang penting itu dulu, supaya kepercayaan diri mereka meningkat. Dan mereka membuktikan itu sejak menit awal dari babak pertama itu temponya tinggi. Untuk sekelas Liga Indonesia ya, pertandingannya itu temponya tinggi loh. Persib dari menit 1 sampai babak pertama habis, terus menekan, terus ambil inisiatif serangan, menekan PSIS, dan ya PSIS cuma bisa reaction football kalau bisa dibilang, dan gak bisa keluar. Persib mengurung, di mana pemain semua ingin menunjukkan mereka itu bisa bermain, dan ingin berubah lah dari situasi negatif yang ada di tim mereka. Nah, dari line-up yang diturunkan itu, sebenarnya masih itu-itu juga pemainnya. Tetapi yang beda sekarang, Juppe udah dimainkan jadi starter, Irianto main di tengah, dan di depan itu Ciro main sejak awal bahkan. Yang gue pikir dia bakal dicadangin dulu, tapi langsung dimainin sejak jadi starter. Dan memang Ciro overall di match ini masih belum nyaman lah istilahnya, karena dia baru pulih dari cedera, dan juga body balance-nya masih kurang ya untuk berduel. Game sense-nya itu masih tidak normal lah, ya wajar aja baru pulih kan. Jadi butuh waktu adaptasi untuk bisa bermain seperti di musim lalu hebatnya. Nah, dan yang menarik itu soal penalty ya. Apakah penalty itu sah atau tidak? Jujur kalau dilihat dari awal, itu bukan penalty karena kena dada ya. Tapi kita berandai-andai, anggap aja itu penalty. Dan yang pertama itu tidak disahkan, sudah benar karena keeper maju duluan sebelum ditendang. Dan yang kedua disahkan, si Wahyu keepernya bilang dia sudah berhenti di tengah jalan sebelum bola ditendang, makanya dia maju. Tetapi dalam aturan tertulis bahwa pada saat pemain ingin mengambil penalty, yang dianggap berhenti sebelum menendang itu adalah satu langkah sebelum kaki berayun untuk menendang bola. Jadi kalau masih setengah jalan ancang-ancang itu berhenti, tidak masalah. Asalkan dia sudah ngayunin kaki ke belakang, terus pura-pura menendang tapi tidak jadi, terus dua kali ngayunan kedua, itu tidak boleh. Nah, di situ David Dasilpa tidak melakukan seperti itu, jadi itu sah. Dan Wahyu tetap maju meninggalkan garis sebelum bola ditendang, tetapi bolanya gol, dan kalau bolanya gol, itu disahkan sebagai gol. Kecuali bolanya tidak gol seperti yang pertama, itu harus diulang memang. Sudah benar keputusan Wahyu di situ. Tetapi ada yang bilang Mark Klok maju duluan dalam replay-nya sebelum bola ditendang. Ya, memang itu harus lebih teliti di situ, tapi kembali lagi, Wahyu kita ya seperti itu terus keprihatinannya tidak akan berubah banyak ya. Nah, apalagi ya, dan soal penalti lagi tadi ya, yang kedua ya, kalau seandainya yang kedua itu masuk, ya udah bener lah yang kedua. Nah, terus PSIS nyamain nih kan, nyamain lewat si Marukawa, dan golnya keren. Dia memang Marukawa kekuatannya itu ada, kalau pada saat dia dapat ruang untuk bisa mengeksekusi peluang, dan itu finishingnya keren. Nah, terus masuk halftime, dan persip masih terus tidak kendor, temponya terus tinggi, menekan PSIS, dan PSIS yang gue herannya tidak seperti bermain seperti biasanya, mereka lebih bertahan, padahal bisa saja mereka keluar dari tekanan, tetapi ya, gue nggak tahu juga ya, tidak seperti PSIS yang pada umumnya lah, mungkin karena memang pemain tengahnya juga ada yang cedera di situ ya, dan tidak bermain full team juga, jadi tidak bisa memberikan perlawanan dari kualitas pemain juga. Ya, so-so lah. Nah, Kambuaya datang dia, dapat skema serangan balik, dia kasih end passing yang tepat di depan kakinya David Da Silva, dan itu luar biasa, David Da Silva bisa finishing, dan kalau dibilang Kambuaya bermain bagus atau tidak di pertandingan ini, jujur, selama di babak pertama sampai sebelum dia kasih asis itu, dia bermainnya sebenarnya nggak kelihatan juga, tapi untungnya dia bisa kasih end passing yang menjadi asis goal untuk PSIS, dan gue bilang kemenangan ini sangat berarti sekali untuk memboosting kepercayaan diri dari para pemain PSIS, karena itu sangat penting, mereka sudah 3 kali laga sebelumnya tidak bisa menang, dan sekarang bisa menang, walaupun banyak kontroversi, tapi yang penting kepercayaan diri ini naik dulu. Nah, sampai nanti pelatih kepala sudah ditunjuk siapapun itu, tinggal dia menerapkan sistemnya ke pemain-pemain ini, dan ya kita lihat seperti apa ke depannya. Dan satu lagi kontroversi lewat lemparan ke dalam, itu memang tidak mengenai siapapun, dan memang dianulir goal-nya setelah wasit utama membahasnya dengan wasit di belakang gawang. Ya, seperti itu. Memang terlalu banyak kontroversi, kembali lagi kualitas wasit kita seperti ini saja, terus menerus seperti itu tidak menjadi keheranan lagi lah. Dan ke match satunya lagi, di mana Arema mengalah kembali di kanan sendiri, gue nggak nonton match-nya karena gue ketiduran, tetapi kalau gue lihat dari cuplikan-cuplikan pertandingannya, Arema tidak bertahan ya, seperti banyak juga orang komentar di sana, dan gue tidak menanggungkan bahwa Arema ternyata, berani bermain terbuka dan di kandang Bali, dan mereka dapat satu goal duluan ya, lewat Kamara di kotak penalti kosong, space, lalu disamakan lewat set-piece bola matinya Bali, terus mereka menang lewat goal bunuh diri. Nah, tentunya kemenangan ini memang sangat menaikkan kepercayaan diri dari pemain Arema, dan gue bilang Almeida terbukti kalau pemainnya itu bisa bermain terbuka, bermain menyerang, tidak serta-merta hanya bertahan terus, incar kontratek dan efektivitas. Bagaimana dia, pemain-pemainnya itu menunjukkan di lapangan pada saat melawan Bali, gue lihat cuplikannya, banyak peluang juga mereka ciptakan, mereka bisa kok bermain menyerang, dan bisa bermain menekan lawan. Jadi tidak hanya bertahan terus, mengandalkan bola mati golnya, ataupun tidak bisa mencetak gol lewat open play. Nah, kalau gue bilang Almeida harus bisa konsisten untuk menerapkan cara bermain seperti ini, karena kalau dia angin-anginan bertahan, menyerang, bertahan, menyerang, ya, hasilnya nanti Arema nggak akan maksimal. Bisa aja nanti kehilangan poin pada saat melawan tim kecil, atau di laga selanjutnya kehilangan poin. Nah, kalau gue bilang, Arema itu harus bisa berani keluar menyerang, untuk memanfaatkan pemain yang dia punya di tengah itu, yang sudah bagus, dan di sektor depan yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi, kalau Arema mau bersaing untuk bisa jadi juara, mereka harus bisa keluar dari zona nyamannya, dari bertahan untuk bisa keluar menekan seperti yang mereka lakukan pada bali neted, dan itu bisa mereka buktikan. Untuk menang di kandang lawan itu nggak gampang loh, itu butuh mental yang kuat, dan juga keberanian untuk bisa bermain terbuka. Dan itu gue apresiasi dari Almeida. Nah, dan seterusnya kita lihat aja lah bagaimana perkembangannya. Apakah Arema dengan Almeida bisa konsisten untuk bermain terbuka, bermain menyerang dari setiap lawan yang dihadapi, atau hanya cuman angin-anginan. Kadang menyerang satu match, laga berikutnya bertahan, incer counter, ya kalau seperti itu ya akan sangat tidak bagus ya dalam konsistensi di Liga. Itu aja dulu dari gue. Thanks for watching.